Setelah kita melihat buaya, buaya darat Nah sekarang kita melihat Tarsius Hello, kembali lagi bersama saya Mirwan Coki Nah aku mau ngasih tau nih Aku kemarin itu jalan-jalan di Belitung Timur Nah kemarin itu kan aku ada ngasih tau Kalau aku ketemu buaya yang dikurung Nah sekarang aku mau ngasih makan buaya Ini ayam ya, ayam ya? Ya, ayam Ya, ini ayam Ngeri-ngeri juga nih Ngeri-ngeri Ayo doang Wih Setelah aku ketemu buaya Terus aku ketemu satu hewan lagi Yaitu satu hewan yang langka dan unik di Belitung Yaitu Tarsius Tarsius ini termasuk salah satu hewan nocturnal Apa? Nocturnal ya? Ya Hewan yang aktif di malam Siangnya tidur Aku sendiri sih baru tau tentang hewan ini Ketika saat Belitung kemarin Ternyata Belitung itu tidak hanya memiliki panorama alam yang indah Tapi juga memiliki kekayaan fauna yang memiliki daya tarik sendiri Ini adalah makanannya Jangkri Sekarang kita mau ngasih makan Tarsius Untuk makan Tarsius ini ternyata memakan serangga seperti kecoa, jangkri, reptil, kecil, burung, dan kelelawar Jangan jauh-jauh ya disitu aja ya mon Jangan pergi mon 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 Ih dia melihat kesini Dia makan apa barusan? Makannya jangkrik Jangkrik Halo mon mon lucu banget Jangan pergi Jangan pergi Jangan pergi Jangan pergi Jangan pergi Jangan pergi Jadi kemarin aku ketemu hewan ini di dalam kandang yang sudah dipelihara orang setempat Satu hal yang paling unik dari Tarsius ini adalah kemampuan kepalanya yang bisa berputar hingga 180 derjat Jadi dengan adanya kemampuan memutar ke kanan dan ke kiri 180 derjat ini Tarsius lebih mudah mencari lokasi keberadaan mangsanya Memang sih pulau Belitung ini memiliki banyak kekayaan alam yang begitu menarik Oke sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya Supaya kalian tidak tertinggal dengan videoku yang selanjutnya Oke see you next time Bye